Oke, saya akan memberikan soal atau kalimat yang nanti harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan present continuous. Tapi kita review dulu rumus dari present continuous. Rumus present continuous itu begini, subjek. Subjek plus is, M atau R, plus kata kerja ing, itu rumusnya. Yang pakai is itu ada apa saja, yang pakai is adalah he, she, dan it. Jadi dia, ini pakainya is ya, pakai is. Kalau they, we, dan you, pakainya are. Sedangkan kalau I, pakainya am. Kalau Mr. Ahmad, pakainya is ya, karena dia kalau diganti menjadi he. Jadi Mr. Ahmad is. Kalau Mr. Ahmad dan Mr. Budi, pakainya are. My cat, pakainya is. My cat is. Tapi kalau my cat, lebih dari satu kucingnya, pakainya are. Jadi seperti itu. Itu yang membedakan. My book is. Kalau my books are. Itu yang biasanya kesulitan adalah membedakan is dan are. Sekarang itu kalimat positif ya. Ini untuk kalimat positif. Rumusnya ini. Kalau untuk kalimat negatif, rumusnya adalah, tinggal ditambahin not saja ya, tubinya ya. Jadi subject plus isn't, aren't, atau am not. Jadi am not ini tidak bisa disingkat ya. Am not. Plus verb ing ya. Atau kata kerja ing. Ini rumusnya nggak boleh hilang dari present continuous itu, to be dan verb ing ya. Penggunanya sama, kapan pake isn't, kapan pake aren't, kapan pake am not sama ya. Jadi seperti di atas ya. Tinggal ditambahin negatif saja. Nah kalau untuk kalimat tanya, maka to be-nya itu dipindah di depan ya. Untuk kalimat tanya berarti is, am. Karena ini di depan, jadi harus pake uruh besar. Dan R plus subject plus verb ing ya. Kata kerja ing. Terus diberi tanda tanya. Ini untuk kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak ya. Yang jawabannya ya atau tidak. Kalau untuk kalimat tanya yang harus diberi jawaban berupa informasi, maka di depan rumus ini kita tambahkan kata tanya ya. Jadi ditambahkan question word plus. Nah ini tinggal kita tambahkan ya. Nanti kita akan mencoba membuat kalimatnya ya. Karena ini di belakang, jadi uruh kecil ya. Uruh kecil. Oke, seperti itu. Ini rupusnya. Teman-teman ya. Where is the voice coming from? Di mute dulu ya. Nanti kalau pengen menjawab, baru dihidupkan. Oh ini di... Mana ini yang di kelas ini? Papua berapa ini? Manukwari berapa? Dihidupkan dulu? Manukwari tujuh. Oh Manukwari tujuh ada yang di kelas ya? Tidak. Ini yang Pak Boas? Dihidupkan dulu Pak Boas. Di unmute dulu Pak Boas. Ini Pak Boas kan? Betul? Atau anaknya Pak Boas? Kan Pak Boas. Bapak Boas. Dihidupkan dulu ini. Miss, ini siapa namanya? Eh dihidupkan dulu. Di unmute dulu. Di unmute dulu. Oke. Ini Manukwari tujuh betul ya? Iya. Oh gitu. Jadi ada yang di kelas ya? Ada yang di kelas, ada yang di rumah ya? Izin Pak, kami bagi dua kelas. Jadi nanti ada Manukwari Merdeka 07 dengan Merdeka 08 Pak. Ini Merdeka 08 yang di kelas. Manukwari 08 sama Pak Ayik. Bukan sama saya? Sama aja Pak. Ya, akatan tujuh tapi dia benda dua kelas Pak. Izin. Oh gitu. Jadi ini? Bagi lagi. Bagi lagi Pak. Jadi ikut di kelas sekarang Merdeka 08. Oke. Tapi masuk di grup yang kemarin itu Pak Boas ini? Atau belum masuk mereka? Kita bagi dua grup Pak. Dua grup. Merdeka 07 dengan Merdeka 08. Bagi dua kelas juga Pak. Tapi ini yang ini Merdeka 07 ya? Karena yang sekarang diajar Pak Ayik Merdeka 08 juga. 7 juga Pak. Saya tidak faham. Ya, yaudah. Maaf. Oke, oke. Itu tidak apa-apa ya. Yang penting ada murid saya ajar. Saya ajarin. Oke. Ya sudah. Nanti mungkin untuk... Oke Pak. Ijin, izin, izin Pak. Bagaimana? Bagaimana? Aduh Pak, izin saya salah masuk link, Pak. Betul kan? Ini harusnya masuk ke Pak Ayik ya? Ya. Oke. Oke, oke. Silahkan. Masuk ke Pak Ayik. Baik. Baik. Kita lanjutkan lagi. Sekarang contohnya ya. Contoh untuk yang membuat kalimat positif. Ini tadi kan kalimat positif. Nanti... Ini kalimat positif. Ini kalimat negatif. Ini kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak. Atau dalam bahasa Inggris disebut yes, no question. Dan ini kalimat tanya yang jawabannya harus berupa informasi. Jawaban ya atau tidak itu begini. Kamu murid Tadi Kapuri kan? Jawabannya kan ya, saya murid Tadi Kapuri. Atau tidak, saya bukan murid Tadi Kapuri. Tapi kalau kamu, di mana kamu belajar, kan tidak bisa dijawab ya atau dijawab tidak. Jadi itu harus, jawabannya harus berupa informasi. Sekarang kita memberikan contoh untuk masing-masing kalimat ini ya. Kalimat positif, negatif, dan introgatif. Kalimat positif, misalnya, kami sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Kami sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagaimana ini? Coba, kalau yang mau jawab, silakan dihidupkan. Baik dari Balikpapan maupun Manokwari. Kalau tidak ada yang menjawab, saya akan panggil. Kamu pilih dipanggil siapa? Dipanggil saya atau dipanggil Tuhan? Oke, Elvi dari Balikpapan. Elvi dari Balikpapan, silakan maju. Ini baru saya panggil loh. Saya boleh dipanggil Tuhan. Terima kasih. Selamat menikmati. Halo Elvi. How are you today, Elvi? Good. Sekarang kita terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Inggris dengan rumus ini tadi, Elvi. Subject plus is, M, atau R, plus stop, N. Kalimat positif ini. Kami sedang belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Belajar itu bahasa Inggrisnya apa? Nanti yang dirubah ke FOPING. Belajar kan? Belajar itu bahasa Inggrisnya? Study ya. Study. Nanti ini yang dirubah ke FOPING ya. Menjadi studying. Bagaimana ini? Bahasa Inggrisnya? We are. We are. We are. We are studying. We are studying. Inggris. Ya. Satu lagi, Elvi. Satu lagi. Santi sedang mengambil kursus bahasa Spanyol bulan ini. Ini, where is the voice coming from? Oh, dari Yong. Ya, gimana? Terjemahannya? Tansami is... Ya, pintar. Santi is... Taking. Is taking. Bahasa Spanyol apa? Kursus bahasa Spanyol apa? Island. Span. Oh, Spanish. Course. Bulan ini apa, Elvi? Bulan this month. This month. This month ya? Bukan month ya? This month. Ah, ya. Kalau month. This month. Montop. This month ya? This month. Bukan this month. Thank you, Elvi. Thank you, Elvi. Thank you, Elvi. You're welcome, sir. Ya. Now, Rizky Ananda. Ini kok gelap dari Balikpapan. Rizky Ananda. Jangan sampai gelap. Nanti sama seperti masa depannya gelap. Balikpapan tidak ada. Sekarang Novita Irio kita coba ya. Novita ya. Novita Irio ya. Oke. Pak Ramad akan kasih kalimat. Nanti terjemahkan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan rumus yang ini ya. Subject is MR. Yang ini ya, Novita Irio ya. Contohnya, Novita sedang menulis surat, Novita. Coba diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Novita. Dihidupkan dulu mikrofonnya, Novita. Di-unmute dulu, Novita. Bisa tidak meng-unmute? Karena. Ah, ya. Oh ya, bisa-bisa. Bisa ya. Novita sedang menulis surat, bahasa Inggrisnya bagaimana? Menulis itu bahasa Inggrisnya apa? Novita. Iya, iya. Kok tidak menjawabnya, Novita? Novita. Novita. Is. Is. Betul. Menulis apa? Yang lain mungkin bisa bantu? Yonki. Yonki Okago, dihidupkan dulu mikrofonnya. Novita sedang menulis surat, bahasa Inggrisnya. Iya. Iya. Novita is writing a letter. Iya. Novita is writing a letter. Novita is writing a letter. Diulangi lagi coba, Yonki. Novita is writing a letter. Bukan writing. Bukan writing. Writing. Writing a letter. Karena kalau riding itu artinya mengendarai ya. Writing a motorcycle. Ini writing ya, bukan riding. Kalau salah, nanti bisa salah paham orang ya. Maksud kamu menulis, tapi memahaminya. Oh iya. Siap. Tadi Rizky Ananda, silahkan maju. Rizky Ananda. Rizky Ananda. Karena kan kita belajar bahasa Inggris. Rahmat sedang mengajari kami present continuous. Present continuous. Maknyus. Oke. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Rizky. Mana ini kok hilang? Kamu ini suka nge-ghost. Tidak apa-apa ya. Proses. Jadi, dulu di waktu saya belajar juga saya sering lihat kamus gitu ya. Ini terjemahnya. Nanti lama-lama bermimpi pun pakai. Kalau bermimpi saya 50-50. 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Jawa. Jadi, ya nggak apa-apa. Lihat kamus dulu. Apa? Bagaimana bahasa Inggrisnya? Mr. Rahmat. Mr. Rahmat. Is teaching. Is teaching. As, the. As. The. The, boleh ya. The. Present continuous. Present continuous ya. Present continuous. Atau, ya. The present continuous. Very good ya. Present continuous. Oke. One more time, Rizky Ananda ya. Kita baru kalimat positif loh ini. Nanti masih ada kalimat negatif lagi. Misalnya, Novita dan Rizky akan bertemu malam ini. Ini pakai present continuous juga ya. Bisa. Karena sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, yang direncanakan, yang sudah diarrange, itu juga bisa pakai present continuous. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Bagaimana Pak? Bagaimana? Novita, Enrisky. Novita, Enrisky. Enggak dong. Enggak pakai will, pakai rumus present continuous. Is ma plus voting. Novita, Enrisky. Novita, Enrisky. R. R. R, Binten. Will. Enggak, enggak pakai will. Meet. Meet. Meet-nya harus ditambahin ing dong, kan voting. Iya, iya Pak. Meeting tonight. Iya, our meeting tonight. Boleh seperti itu ya. Jadi, sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, tidak seharus selalu pakai will ya. Jadi, pakai present continuous pun bisa. Kalau itu sudah diarrange, sudah direncanakan. Bagus. Terima kasih banyak, Enrisky. Anda bisa kembali ke situs. Sekarang, sekarang, now, coba yang dari Manokwari ya. Nah, Manokwari, saya ingin satu kalimat lagi. Selamat menikahin ingin satu kalimat lagi. Terima kasih. 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 The test. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. doing. homework. homework. I'm not doing work. makan siang. makan siang. Terima kasih. We aren't. We aren't. We aren't. having lunch. We aren't having lunch. We aren't having lunch. now. 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 right now. We aren't having lunch right now. Dibaca lagi, Jenny. We aren't having lunch right now. Right now. Right now. Oke. Good. Sekarang kita sudah belajar kalimat negatif. Sekarang kita belajar kalimat yes, no question. Jadi yes, no question itu pakai rumus ini. Pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Ini kita pakai rumus yang saya tandain hijau ini. Coba yang dari balik papan. Silakan maju. Julita. Julita. Jul. Turn on dulu the microphone. How are you today, Julita? Good. Apakah ayahmu sedang menonton TV? Yang inggrisnya bagaimana? Akhir rumus yang saya tandain hijau ini ya. Jadi tubinya di depan, subject, top ink. Apakah ayahmu sedang menonton TV? Ini kan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak ya. Kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana? Kalau iya dia nonton TV, atau tidak dia tidak sedang nonton TV. Jawabannya bagaimana? Yes. Yes. Yes, he is. Itu kalau dia nonton TV. Kalau tidak? No. No. It's love. No, he isn't. Jadi harus disingkat ya. Jadi kalau jawaban harus disingkat ya. Oke, sekarang lagi. One more time. Julita. Apakah mereka sedang bermain bola? Gimana? Are they? Pinter. Are they? Playing ball. Maksudnya bola ini sepak bola ya? Playing sepak bola ya? Bermain sepak bola. Bukan playing ball ya? Sepak bola apa? Football. Football ya. Are they playing football? Oke. Kalau iya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Yes. Yes. Yes apa? They are. Yes, they are. Kalau tidak? No. No. They aren't. No, they aren't. No, they aren't. Okay, good. Thank you very much, Julita. You can go back to... Yes. Now, I want... Raski, Raski. 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 Okay. Rasuki, coba ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris kalau iya bagaimana kalau tidak bagaimana kan nanti yes, no question harus dijawab kalau iya dia sedang masak atau kalau tidak dia tidak sedang masak dia bayang bagaimana yes, yes apa yes yes, she is yes, she is, itu kalau iya ya kalau tidak no no, she is no no, she is no, she is okay one more time one more time apakah ibumu sedang membersihkan rumah it's your mother is your mother cleaning cleaning the house the house the house kalau iya bagaimana kalau tidak bagaimana yes yes, she is no, she is no, she isn't good thank you very much reski soalnya saya lihat dulu apakah tidak ini soal-soalnya ya oke oke, good thank you very much now one more time dari balikpapan agnes selamat apakah kalian akan mengunjungi nenek kalian minggu ini ini juga bisa pakai present continuous berarti mengunjungi neneknya adalah sesuatu yang sudah diarrange apakah kamu sedang mengarrange atau menyusun rencana bagaimana are you doing are you bukan dong, mengunjungi apa bahasa inggrisnya mengunjungi apa visit visit, visit, visit kalau ditambahin ing jadi apa visiting are you visiting nenek kalian apa bahasa inggrisnya your grandma your grandma this week pinter jawabannya bagaimana kalau ya bagaimana kalau tidak bagaimana yes yes apa yes yes enggak dong yes yes bukan bukan kan kalian kalau jawabannya berarti tak we yes we yes we are kalau tidak no no we are we are one more time satu lagi jadi contohnya biar banyak ya biar nanti kamu kalau diminta untuk melejemahkan kalimat sudah bisa ya coba apakah kamu akan bertemu dokter dokter malam ini are you doing oh are you doing are you are you to see meet boleh see boleh meet boleh ya pakai see aja ya are you are you to see enggak are you to see are you see see nya ditampai see are you see are you seeing see the doctor the doctor the doctor the doctor the doctor okay good jawabannya bagaimana kalau ya saya ingin ketemu dokter atau tidak ya tidak ketemu dokter yes yes hi i am yes i am pintar kalau tidak no no isn't i'm not i'm not oh pintar no i'm not ya gitu ya no i'm not oke thank you very much siapa agnes ya nah sekarang yang rumus yang terakhir yaitu yang ditambahin kata tanya atau kata tanya yang jawabannya harus berupa informasi ya ini ya rumus terakhir ya rumus terakhir ini dia oke contoh kalimatnya seperti ini apa yang sedang dikerjakan oleh mereka apa yang dikerjakan mereka atau apa yang sedang mereka kerjakan apa yang sedang mereka kerjakan coba saya pengen someone from Manokwari bisa gak ya Yongki bisa gak Yongki Halo Yongki Morino Asam Saputra ada pak oh Morino ada oh ada pak mana-mana Morino Yongki kata kalau Morino nya Morino dulu ya Morino oke apa yang sedang mereka kerjakan bahasa Inggrisnya gimana what is they doing oke hampir betul ya what ada what-nya ya what kalau they pakenya is atau are 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 ya what are what are they they doing what are they doing ya oke what are they doing karena ini harus dijawab maka cara menjawabnya gimana apa yang sedang mereka kerjakan misalnya apa mereka sedang apa pakai bahasa Indonesia dulu contohnya dari kamu Morino mereka sedang apa ini mereka sedang bermain boleh bermain apa sepak bola bermain sepak bola oke mereka sedang bermain sepak bola bahasa Inggrisnya bagaimana they are playing football they are playing football good lagi Morino ya lagi satu lagi misalnya mengapa gadis itu mengapa gadis itu menangis bahasa Inggrisnya bagaimana why the girl why the girl yeah why kalau the girl why is the girl crying why is the girl is why is the girl crying yeah why is the girl crying jawabannya bagaimana misalnya pakai bahasa Inggris dulu kenapa dia nangis karena dia baru putus dengan pacarnya oke jadi because bagaimana kalau dia putus dengan pacarnya because she has broken with the boyfriend yeah she has just broken up ya with with her boyfriend oke ya jadi itu teman-teman kita sudah menggunakan semua rumusnya ini akan saya kirimkan ke grup ya jadi beserta contohnya ya karena nanti saya akan meminta kalian untuk menerjemahkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ya ke ke dalam bahasa Inggris dengan menggunakan present continuous ya sama ini saya kirim ke Merdeka dulu and then balik papan ya inilah tugas kalian saya akan show you jadi ada 15 soal teman-teman kalian terjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Inggris ya dengan menggunakan present continuous tadi jadi present continuous itu rumus yang tidak boleh hilang adalah to be ya to be is m r harus ada itunya harus ada is m dan r nya dan ada verb ing nya ya kan tadi sudah saya kasih contohnya ya nah kalian terjemahkan kalau dia berupa pertanyaan seperti nomor tiga yang dan nomor empat kalau dia yes no question maka harus dijawab ya jadi selain diterjemahkan seperti are you seeing the doctor terus dijawab yes atau no nya kalau dia question what question atau pertanyaan yang jawabannya harus berupa informasi maka juga harus kalian jawab ya seperti yang yang ini apa yang sedang kalian kerjakan what are they doing they are playing football what is the girl crying because she has just broken up with her boyfriend ini juga harus dijawab ya harus ada jawabannya oke nanti kalau sudah selesai ini harus betul semua ini nanti harus tidak harus betul semua nanti saya akan ambil nilainya ya nanti akan saya ambil nilainya jadi kalau kalian mengumpulkan nanti akan langsung saya beri nilai jadi ditulis dulu soalnya terus diterjemahkan kalau dia berupa pertanyaan harus dijawab entah itu yes no question maupun question word question ya is there any question apakah ada pertanyaan tentang tugasnya oh iya bagaimana tugasnya tulis di buku atau di buku tulis di buku nanti penilainya seperti ini akan saya kirim ya sebentar jadi kalau salah satu berapa salah dua berapa gitu ya oke ada biasanya saya sudah simpan karena itu soalnya kan 15 ya soalnya 15 biasanya saya sudah simpan itu penilainya kalau salah satu berapa salah dua berapa oke i'm looking for it refleksi penang disini ini ya saya akan kirimkan penilainya ke group jadi kalau betul semua 100 kalau salah satu 93 kalau salah dua 87 dan sebagainya tapi karena karena itu nanti kalau cuma salah sedikit saja mungkin akan saya ya akan saya bulatkan atau seperti apa ya that's my consideration oke silahkan dikerjakan teman-teman dan soalnya ditulis ya jangan tidak ditulis nanti dikirim langsung ke nomor WA saya ya oke good good luck selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan